Pemirsa baca TV News, dua pelaku spesialis pencuri sepeda motor robos setelah dihadiahi timah panas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Ardian Sregar alias Kodo dan Reja Afrijal alias Kurta hanya bisa menahan sakit setelah timah panas yang keluar dari muncung pistol milik petugas polsek percetuan bersarang di kaki mereka. Residifis kasus Curanmor ini langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Medan untuk mendapatkan perawatan. Dalam keterangan resminya, selasa siang kapal sek percetuan AKP Jan Peter Napitupulu mengatakan Kodo dan Kurta ditangkap petugas pada Jumat malam di tempat persembunyiannya tidak jauh dari rumah mereka di kecamatan percetuan Deliserdang, Sumatera Utara. Kaki keduanya terpaksa ditembak oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat akan dilakukan pengembangan mencari barang bukti. Kepada petugas, keduanya mengaku sudah 8 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga di wilayah hukum polsek percetuan. Terakhir, keduanya mencuri sepeda motor milik warga bernama Adi Darmawan pada kamis lalu. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti kenci letter T dan sepeda motor hasil curian. Tim Liputan, Baca TV News, Medan Sumatera Utara Demikian update Baca TV News kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Baca TV News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.